musik selamat menikmati Penggerebekan yang dilakukan Vicky Prasetyo kekediaman Angel Elga pada bulan November 2018 lalu benar-benar menyita atensi luas. Ada yang menyebut kejadian itu nyata, sebagian lain menduga hanya drama. Yang lain berfikiran sebagai settingan semata. Entahlah, yang pasti peristiwa yang terjadi beriringan dengan sidang perceraian telah membuat hubungan mereka retak, lalu saling lapor. Angel melaporkan Vicky telah melakukan penggerebekan dan pencemaran nama baik. Vicky membalas dengan laporan dugaan selingkuh karena saat peristiwa terjadi, status mereka masih suami istri. Setelah setahun berproses dan berdasarkan kepada alat bukti, kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan akhirnya menetapkan Vicky sebagai tersangka. Ya benar, benar. Kita tetapkan sejak minggu lalu, ya sebagai tersangka kita layangkan panggilan minggu ini untuk hadir minggu depan. Oh tentu alat bukti, ya ada alat buktinya. Tak main-main, kepada presenter dan komedian ini disangkakan telah melanggar pasal 45 KUHP Junto 27 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Ya dikenakan pasal 45 Junto 27 Undang-Undang ITE gitu. Ya dikenakan 4 tahun, ya dengan denda, fideda dan denda itu 750 juta. Nah panggilan ini panggilan pertama, ini masih panggilan pertama. Sampai berapa? Minggu lalu tuh kita tetapkan tersangka dan minggu ini kita layangkan panggilan untuk minggu depan. Karena gitu. Sampai kemarin, Vicky belum menyampaikan keterangan setelah penetapannya sebagai tersangka.